Tuan Lembah, Mungkinkah? Suyun terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita parubaya berjubah kuning terbang keluar dari lembah. Wanita itu berpenampilan bagus, sosoknya proporsional, rambutnya putih, dan ada beberapa kerutan di dahinya. Fitur wajahnya rapi, dan ekspresinya mengungkapkan perubahan hidup. Dia tidak memiliki senjata di tangannya, dan bahkan tidak memiliki perhiasan apapun di tubuhnya. Dia tampak seperti orang tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam, tetapi siapa yang mengira bahwa dia adalah penguasa lembah hati mekar yang terkenal, Hua Lei Xin. Kami menyapa Tuan Lembah. Orang-orang di Blossom Heart Valley semua berlutut dan menyapa wanita itu. Tindakan mereka penuh hormat, tubuh mereka tulus, semuanya datang dari hati mereka, tanpa kepura-puraan. Dalam ingatan Suyun, Master Lembah Blossom Heart Valley jarang menunjukkan wajahnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di budidaya pintu tertutup dan meramupil, dan semua masalah Blossom Heart Valley ditangani oleh para tetua klan. Dalam hal kompetensi, dia jelas bukan seorang guru lembah yang kompeten, tetapi dalam hal keterampilan medis, dia tak tertandingi. Junior Suyun menyapa Tuan Lembah. Suyun segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Terlepas dari apakah dia kompeten atau tidak, itu tidak penting, karena dia benar-benar orang yang baik hati. Dia menjalankan misi Blossom Heart Valley untuk menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka, mewariskan keterampilan medis di dunia yang kacau ini. Dia menyediakan tempat yang hangat bagi rakyat jelata yang hidup di jurang penderitaan. Terhadap orang seperti itu, apa alasan untuk tidak menghormati? Mungkin bukan hanya Suyun yang berpikir demikian, banyak orang yang telah menerima kebaikan dari Blossom Heart Valley juga berpikir demikian. Mereka menyelamatkan orang dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Kamu Suyun. Master Lembah Walei Sin berbalik dan menatap Suyun, wajahnya menunjukkan senyum hangat, meskipun tubuhmu dipenuhi dengan ki jahat, tetapi hatimu tidak jahat, dibandingkan dengan orang-orang ini, kamu jauh lebih tegak. Valley Master melebih-lebihkan saya. Serahkan sisanya padaku, Suyun, keluarga Su sudah kehabisan akal, banyak dari mereka tidak bersalah, cepat bawa mereka pergi. Master Lembah Walei Sin berbicara lagi. Iya, Tuan Lembah. Suyun mengangguk. Melihat itu, wajah patua Chang Yu-sie yang menangis darah menjadi sangat jelek, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap Walei Sin, bahkan Tuan Lembah keluar. Sepertinya Blossom Heart Valley Anda bertekad untuk melawan sekte langit yang mendalam kami, bagus. Sangat bagus. Karena begitu, saya akan melapor kepada Tuhan dan membiarkan dia membuat keputusan. Saya ingin melihat apakah Profound Sky Sack lebih kuat, atau Blossom Heart Valley Anda lebih kuat. Chen Xin. Muridmu ada di sini. Seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan. Kecepatanmu adalah yang tercepat. Kembali ke sekte dan temui Lord. Beritahu dia tentang keputusan Blossom Heart Valley dan minta dia membuat keputusan. Jika dia bertekad untuk memberantas Blossom Heart Valley, minta dia untuk segera mengirim orang, dan ambil tindakan hari ini. Dipahami. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke belakang, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Pergi-pergi. Lebih baik jika Anda menemukan yang mulia. Hua Lei Xin tidak takut sama sekali, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak takut untuk menyembunyikannya darimu. Chang Yu Sie, meskipun aku, Hua Lei Xin, hanyalah seorang kultifator Spirit Star Realm tahap kelima. Tetapi dengan metodeku, lupakan tentang Spirit Star Realm, bahkan Spirit Master Kultifator dapat dengan mudah dibunuh. Teknik medis Blossom Heart Valley tidak tertandingi, tetapi teknik racunnya sama. Yang mulia harus tahu seberapa kuat saya, jika Anda memiliki kemampuan, undang dia, saya juga dapat menguji teknik racun yang baru saya kembangkan. Anda. Wajah Chang Yu Sie sangat jelek, dia menatap Hua Lei Xin dan berkata dengan marah, Hua Lei Xin, siapapun bisa bicara besar, jangan gigit lidahmu. Karena kamu sangat sombong, maka aku harus mengalami teknik racun Blossom Heart Valley kamu. Dengan itu, dia bergerak dan meninju ke arah Hua Lei Xin. Pada saat yang sama, dia meraung, aku akan berurusan dengan pemimpin lembah Blossom Heart Valley. Kalian pergi dan tangkap Su Yun. Keluarga Su tidak akan bergerak untuk saat ini. Su Yun lebih penting. Pergi. Ya, tetua klan. Para ahli dari Sekte Langit yang mendalam segera bergerak dan bergegas menuju Su Yun. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok memblokir para ahli yang keluar dari Blossom Heart Valley, dan kelompok lainnya mengepung mereka. Su Yun, jangan ceroboh. Saya merasakan beberapa rohki yang aneh, meskipun orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam tidak sekuat Anda, tetapi mereka mungkin memiliki harta yang kuat yang tidak dapat Anda bayangkan, jangan memaksa. Pilking berteriak keras. Mereka semua hanyalah pembudidaya Spirit Soul tahap ke-10, dan bahkan belum mencapai Spirit Star Realm, namun mereka berani menangkapnya, mereka secara alami memiliki teknik membunuh. Jika mereka tidak memiliki rencana cadangan, seratus dari mereka hanya akan menjadi hidangan di matanya. Saya mendapatkannya. Su Yun menjawab dengan lantang, tetua klan ke-7, cepat bawa keluarga Su dan pergi, orang-orang ini datang untukku, aku tidak bisa tinggal di sini. Dengan itu, dia berbalik dan terbang ke langit, bergegas keluar dari Blossom Heart Valley. Tidak baik, Su Yun melarikan diri. Cepat kejar. Tangkap Su Yun. Bunuh semua keluarga Su. Raungan berlanjut, sejumlah besar teknik mistis berwarna berbeda menghantam seperti hujan, baik melewati sisi Su Yun, atau langsung mengenai tubuhnya, tetapi itu tidak membahayakan dirinya. Su Yun sepertinya tidak berkelahi, dan segera berlari, bahkan tanpa menoleh, dia tidak berniat untuk bertarung dengan mereka. Kelilingi dia, gunakan heaven locking chains untuk menjatuhkannya. Saat itu, raungan rendah keluar. Di antara para pengejar, beberapa orang sekte langit mendalam menundukkan kepala mereka dan bernyanyi, lalu tubuh mereka menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di depan Su Yun. Di tangan mereka ada rantai besi tebal dan hitam pekat, tatapan mereka terpaku pada Su Yun, dan mulut mereka melantunkan mantra dengan cepat. Itu pasti semacam harta ajaib yang luar biasa. Pikir Su Yun, dan segera menghunus pedang darah merah mistik abadi, dan bersiap untuk mengambil tindakan. Tapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari samping, dan langsung berlari ke arah mereka. Bang bang! Sosok itu sangat kuat, menambahkan serangan diam-diam, dia langsung menabrak sekelompok orang, dan dengan paksa membuka jalan. Sing Yang! Saat Su Yun melihat siapa orang itu, dia langsung terkejut. Kakak Yun, cepat pergi! Sing Yang berteriak keras. Sing Yang, di mana Sin Yue? Kenapa kamu tidak tinggal di Blossom Heart Valley? Kenapa kamu di sini? Sin Yue bersama berbagai tetua klan di Blossom Heart Valley, dia baik-baik saja, tapi kakak, kamu saat ini dalam bahaya, bagaimana mungkin aku tidak peduli. Kakak, jangan khawatir, Sing Yang akan membantumu. Kata Sing Yang dengan ekspresi tegas. Sing Yang, dalam situasi berbahaya seperti itu, kamu masih berani membelaku, itu benar-benar menggerakkanku. Su Yun menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan suara tercekat. Kakak, apa yang kamu katakan, ini yang harus aku lakukan, bagaimanapun juga kita adalah saudara. Jangan bicara tentang hal lain, jika ada sesuatu, kita bisa bicara setelah melepaskan mereka. Sing Yang, ikuti aku. Saya tahu tempat di mana kita bisa menyingkirkan antek-antek dari sekte langit yang mendalam ini. Su Yun menenangkan diri, mengubah arah, dan menuju ke hutan besar di belakang lembah hati mekar. Jangan biarkan Su Yun pergi, mengejar orang-orang sekte langit yang mendalam raung, dan bertahan saat mereka mengikuti di belakang Su Yun. Sekelompok orang bergegas ke hutan. Ada banyak pohon di hutan, dedaunan lebat menghalangi sebagian besar cahaya, menambahkan matahari terbenam, hutan menjadi lebih gelap. Su Yun dan Sing Yang bergegas ke hutan, dan terbang mendekati puncak pohon. Orang-orang di belakang sekte langit yang mendalam tidak berhenti sama sekali, dan terus mengejar tanpa henti. Sing Yang, yang mengikuti di belakang Su Yun, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Yun dengan tatapan aneh. Bibirnya tanpa sadar membentuk senyuman aneh, tapi Su Yun tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia perlahan menyentuh pinggangnya, di dalam ikat pinggangnya, sebenarnya ada rantai pengunci surga. Tepat pada saat itu, so so, dua lampu hitam tiba-tiba ditembakkan dari bawah, dan langsung mengenai Su Yun. Ah! Su Yun berteriak, dan langsung jatuh dari langit. Apa? Ekspresi Sing Yang berubah. Orang-orang sekte langit yang mendalam di belakang juga terkejut, mereka semua mendarat di puncak pohon, dan menatap Su Yun yang berada di tanah dengan wajah penuh rasa sakit. Gelombang Spirit Star Realm Ki yang menyebabkan hati mereka mati rasa bocor, meliputi hutan. Dari dalam hutan yang gelap gulita, dua sosok hitam pekat perlahan keluar. Spirit Star Realm Ki, ini adalah Ki yang dipancarkan oleh kultifator Spirit Star Realm. Dua kultifator Spirit Star Realm ada di sini. Siapa sebenarnya mereka? Siapa kamu? Sebutkan namamu. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam semua memiliki ekspresi suram, mereka menatap kedua orang itu, dan salah satu dari mereka berteriak. Mereka tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Su Yun. Kami telah menyergap di sini selama tujuh hari, dan menghitung bahwa Anda akan mengambil jalan ini, dan sekarang kami benar-benar telah menangkap Anda. He he, kali ini Blossom Heart Valley tidak bisa melindungimu kan? Biarkan aku membunuhmu, untuk membalas dendam. Salah satu kultifator Spirit Star Realm dengan wajah tertutup, memegang pisau besar, dan berjalan menuju Su Yun yang berada di tanah kesakitan, dan bergumam sinis. Itu musuh Su Yun. Lalu, apakah mereka teman kita? Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan mereka membunuh Su Yun. Tujuan kami adalah untuk menangkap Su Yun, dan memancing King keluar, begitu Su Yun mati. Kami tidak akan pernah bisa menemukan King Er lagi. Orang-orang sekte langit yang mendalam cemas. Tapi saat itu, kultifator Spirit Star Realm dengan staff memperhatikan mereka. Oh, selain Su Yun, ada kelompok sampah lainnya. He, aku tidak menyangka Su Yun benar-benar memberi kita hadiah sebesar ini. He he, lumayan, lumayan. Anggap saja sebagai hidangan pembuka. Aku akan mengurus mereka semua. Mereka hanya sekelompok kultifator Spirit Soul Realm, apakah ada kebutuhan untuk kultifator Spirit Star Realm tahap kelima seperti Anda untuk mengambil tindakan? Tria bertopeng dengan tongkat itu tertawa. Alam bintang roh tahap kelima. Semua orang dari sekte langit yang mendalam benar-benar ketakutan. Tapi, untuk benar-benar bisa mengalahkan Su Yun ke tanah dalam satu gerakan, bagaimana mungkin itu palsu? Su Yun adalah kultifator Spirit Star Realm tahap ketiga. Menyelinap menyerangnya membutuhkan kekuatan. Sebenarnya ada kultifator Spirit Star Realm tahap kelima di sini, dan ada dua. Situasinya telah berubah. Semuanya, jangan tinggal di sini. Mundur sekarang. Pergi. Salah satu orang dari Profound Sky Sack berteriak, lalu tanpa berbalik, dia berbalik dan mundur. Bagaimana mungkin yang lain berani ragu? Mereka segera berbalik dan berlari. Ingin pergi. Tidak begitu mudah. Kultifator Spirit Star Realm yang memegang pedang bergerak, dia melayang ke langit dan menebas dengan pedangnya, pedang ki yang tajam mengiris pohon. Melihat itu, orang-orang sekte langit yang mendalam berlari lebih cepat lagi. Melihat itu, wajah Sing yang menjadi sangat jelek, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Yun yang berada di tanah dengan enggan, lalu berbalik dan lari. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hal seperti itu, bahwa dua pembudidaya yang kuat akan tiba-tiba muncul. Kultifator Spirit Star Realm bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang-orang sekte langit yang mendalam. Tapi, saat dia hendak berbalik, sebuah tangan tiba-tiba meraih bahu Sing yang Jangan pergi begitu cepat, ini belum berakhir. Itu adalah orang yang memegang tongkat sihir, dan dia saat ini sedang tersenyum pada Su Sing yang dengan sikap sinis. Ah siapa sebenarnya kalian? Sing yang bertanya dengan ketakutan, dia ingin bergerak, Tetapi Spirit Ki Aneh yang dilepaskan dari telapak tangannya menekan tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Kemudian, sebelum pria bertopeng dengan tongkat itu berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Mereka adalah orang-orangku. Mendengar itu, seluruh tubuh Sing yang gemetar, dia langsung menoleh, hanya untuk melihat Su Yun yang berada di tanah sudah berdiri. Dia tidak memiliki luka di tubuhnya, wajahnya tidak sakit, semuanya normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, Sing yang mengerti. Jadi ternyata dia berpura-pura. 342. Kakak Yun, jadi kamu baik-baik saja. Itu bagus, itu bagus. Sing yang terkejut sesaat, lalu berseru dengan gembira, Kakak Yun, kamu bilang orang-orang ini adalah orang-orangmu. Mengapa Anda mengatur orang-orang di sini? Apakah Anda berencana untuk menakut-nakuti orang-orang sekte langit yang mendalam? Jadi begitulah, Saudara Yun benar-benar kuat, tetapi sebelum itu, saya harus menyusahkan Saudara Yun untuk membiarkan teman-teman Anda melepaskan saya. Melepaskan? Belum. Mulut Su Yun mengungkapkan senyuman aneh, dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati melihat, Sing yang, di depannya, lalu tertawa, mereka tidak diundang olehku untuk menakut-nakuti orang-orang sekte langit mendalammu. Mereka diundang olehku untuk berurusan denganmu. Berurusan denganku, sekte langit yang mendalam kita. Sing yang terkejut sesaat, lalu mengungkapkan ekspresi kebingungan, Kakak, apa yang kamu bicarakan? Apa sekte langit yang mendalam? Apakah menurut Anda saya telah bergabung dengan sekte langit yang mendalam? Itu aneh. Kakak, jangan bilang kamu tidak percaya padaku. Jangan bilang kamu tidak tahu karakterku. Tentu saja aku tahu karakter Sing yang. Su Yun menyilangkan tangannya dan tertawa, tapi karakter Sli, aku tidak tahu. Dengan mengatakan itu, wajah Sing yang berubah, matanya melebar saat dia menatap Su Yun, apa yang kamu bicarakan. Berhenti berpura-pura. Ih, begitukah, bagaimana Anda menemukan saya? Mataku tajam. Mustahil. Belum lagi teknik penyamaran saya tanpa cacat, bahkan banyak orang di sekte langit yang mendalam tidak tahu bahwa saya berpartisipasi dalam operasi ini. Hanya dengan matamu, kamu tidak akan pernah bisa melihat melalui penyamaranku. Sing yang, yang Sli meraung. Heh, aku baru tahu. Bagaimana kamu tahu? Mata Sli terbelalak. Su Yun mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan matanya. Sli bergumam, apa? Aku menghitungnya dengan jariku. Licik. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Su Yun membuka tangannya, senyumnya perlahan menghilang, saya mendengar bahwa Anda memiliki harta yang memungkinkan orang untuk menyamarkan diri dengan sempurna. Serahkan. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Sli menundukkan kepalanya dan mengatupkan giginya. Apakah kamu ingin aku mengatakannya dengan keras? Sli, saya tahu Anda berpartisipasi dalam operasi ini. Saya tahu Anda menyamar sebagai Sing yang dan berencana untuk menyergap saya saat saya melarikan diri. Secara alami, saya juga tahu bahwa teknik penyamaran Anda bergantung pada harta karun. Kenapa kau bertingkah bodoh di depanku? Jika Anda tidak menyerahkannya, maka saya hanya dapat menggunakan metode yang Anda gunakan untuk merawat orang-orang itu. Bagaimana kamu memperlakukan orang-orang itu? Dikatakan bahwa kamu adalah orang yang paling rajin dari 81 elit sekte di sekte langit yang mendalam, terlepas dari apakah itu misi besar atau kecil, kamu selalu bersemangat untuk berpartisipasi di dalamnya, karena dengan begitu, kamu akan menjadi dapat meninggalkan sekte secara sah, dan membunuh orang secara sah. Suyun berjalan mendekat dan berkata dengan licik, kamu mendambakan kesenangan membunuh. Apakah itu laki-laki, perempuan, laki-laki tua, atau anak-anak, kamu ingin membunuh mereka untuk memuaskan dirimu sendiri. Kamu tidak sabar untuk mendengar penderitaan orang-orang. Meratap siang dan malam, kamu tidak sabar melihat semua orang mati kesakitan di depanmu. Kamu tidak menginginkan apapun, tetapi kamu mendambakan pembunuhan sederhana ini, bukan? Sli terkejut, setelah beberapa saat, wajah Susing yang berubah menjadi topeng dengan sepasang mata kuning. Pada saat itu, ekspresi di matanya berubah. Hahaha, aku tidak menyangka, aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang sangat memahamiku. Hahaha, kamu terlalu kuat, Suyun. Kamu benar-benar terlalu kuat, semua hal yang bahkan tidak diketahui oleh saudara dan saudari sekteku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar mengetahuinya dengan sangat jelas. Sepertinya aku harus melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Sli tertawa terbahak-bahak, suara dan ekspresinya tidak lagi memiliki ketakutan dan kepanikan seperti sebelumnya, seolah-olah seluruh jiwanya telah berubah dan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia adalah orang gila alami, aku menyukainya, hahaha, saat itu, Tawa menyeramkan Kuang Yusie keluar. Tawa Sli berhenti, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Kuang Yusie memegang pedangnya yang berlumuran darah, berjalan selangkah demi selangkah. Di mana orang-orang sekte langit yang mendalam. Suyun berbalik dan bertanya pada Kuang Yusie. Melapor kepada guru, beberapa dari mereka dibunuh oleh saya, beberapa melarikan diri. Apakah mereka kembali ke sisi Chang Yusie? Ya, itu bagus. Suyun menganggupkan kepalanya, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Sli dengan serius. Ekspresinya sangat tegas, Sli, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan harta itu kepadaku, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Bahkan jika aku memberikannya padamu, aku akan tetap dibunuh olehmu. Jangan bilang kau akan membiarkanku pergi. Sli tertawa sinis. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan memberimu kematian yang cepat. Suyun berkata dengan serius. He he, Sli tiba-tiba mendekat, mata kuningnya penuh dengan ejekan, Suyun, karena bagaimanapun juga aku akan mati, aku tidak akan memberikannya padamu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Hahaha. Tawa arogan keluar lagi. Suyun tanpa ekspresi. Menguasai. Lengan kuang Yusie gemetar, matanya mulai mengeluarkan Evil Ki saat dia menatap Sli. Dentang. Tangannya mengendur, dan bilah yang berlumuran darah jatuh ke tanah. Hahaha, kamu marah. Anda bahkan tidak bisa memegang pisau Anda dengan benar. Bagus, bagus untuk marah. Hahaha, melihat kalian marah membuatku senang. Hahaha, tawa Sli semakin angkuh. Tidak, dia tidak marah. Suyun menyelatawanya, mulutnya menunjukkan senyum sinis, dia haus akan aku. Sli terkejut, haus. Suyun mengangguk pada kuang Yusie, ayo mulai. Terima kasih Tuan. Suara kuang Yusie bergetar, mengikuti anggukan Suyun, dia menerkam ke arah Sli seperti harimau lapar. Apa yang kamu lakukan? Sli benar-benar kaget, dia dengan cemas mundur, tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan kuang Yusie? Sesaat kemudian, kuang Yusie mencengkeram lehernya. Saat itu, mereka berdua melepas penyamaran mereka, memperlihatkan kulit hitam pekat dan wajah seram mereka, sejumlah besar ifalki naik ke udara seperti asap hitam. Makhluk alam jahat, kalian berdua sebenarnya adalah makhluk alam jahat. Mata Sli melebar, ekspresinya sangat terkejut. Iya, mereka adalah makhluk alam jahat, dan juga bawahanku. Sli, jangan bilang kamu tidak tahu. Mengikis otak dan mencuri ingatan adalah sesuatu yang dilahirkan oleh makhluk alam jahat, bawahan saya ini suka memakan orang dengan kultivasi dan bakat tinggi seperti Anda, karena Anda tidak mau menyerahkan harta itu, saya hanya bisa membiarkan dia memakan milik Anda. Otak dan dapatkan sebagian dari ingatanmu, lalu biarkan dia menyerahkan harta itu kepadaku. Suyun berjalan ke sebuah batu besar di samping dan duduk, dan berkata pelan. Apa? Sli terkejut, dia sadar kembali, dan meraung, tidak. Aku memberitahumu, aku bersedia memberimu harta itu, tolong beri aku kematian yang cepat. Cepat beri aku kematian cepat. Suara mendesing. Lengan Sli terputus, darah muncrat kemana-mana, seperti dua air mancur yang memercik ke tubuhnya. Sudah terlambat. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya dingin, ekspresinya tidak berubah, menghadapi permintaan Sli, dia tidak tergerak sama sekali. Menyerap ingatanmu akan mematahkan semangatmu, rasa sakit adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan roh makhluk hidup, tolong tahan perlahan, makanan. Kuang Yusie berkata dengan suara rendah, dia kemudian menyerang dengan telapak tangannya, menusuk perut Sli, mengeluarkan sebuah ginjal dan melemparkannya ke mulutnya. Ah, ceritan menyedihkan keluar. Makhluk alam jahat ini seperti ahli anatomi alami, mereka tahu cara mengeluarkan organ dari tubuh seseorang tanpa membiarkannya mati, dan tahu di mana sebagian besar esensi roh berada, dan memakannya akan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Makhluk alam jahat biasa tidak dapat memperoleh banyak manfaat dari melahap mayat, tetapi Kuang Yusie dan Huang Dong Sang adalah makhluk alam jahat tingkat tinggi, dan mengetahui berbagai teknik jahat. Keduanya mampu melangkah ke tahap pertama dari Spirit Star Realm, dan mengandalkan melahap mayat. Tetapi secara alami ada banyak kerugian, setelah melahap, mereka tidak akan segera mendapatkan peningkatan dalam kultivasi, dan membutuhkan banyak waktu untuk mencerna, dan melahap mayat makhluk tingkat tinggi, ada kemungkinan besar tubuh roh akan menimbulkan korosi otak, dan ada kemungkinan kecil bahwa tubuh roh akan mengambil alih tubuh. Dengan kata lain, keduanya memangsa mayat sebenarnya menggunakan hidup mereka untuk ditukar dengan kultivasi. Sli melolong kesakitan, matanya dipenuhi ketakutan, topeng kuning gelapnya terlepas, memperlihatkan wajah yang benar-benar terdistorsi dan keriput. Tapi dengan sangat cepat, ratapannya berangsur-angsur meredah, dan tubuh Sli merosot ke tanah, kesadarannya mulai melemah, dan kekuatan hidupnya mulai menghilang. Darah segar mulai menyebar, suara tulang patah yang mengerikan keluar, dan mayat mulai menjadi semakin rusak. Huang Dong Zhang sepertinya tidak berniat untuk menggigit, dan hanya menonton dari samping. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Oh! Huang Yuxie yang telah menyerap ingatan Sli terkejut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu dari ingatan Sli, dia mengeluarkan sepotong tulang merah kecil dari mayat Sli dan menyerahkannya kepada Su Yun. Apakah ini? Su Yun mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Saya pikir dia menyimpan hartanya di cincin penyimpanannya, kata Huang Dong Zhang, yang menonton dari samping. Aku juga berpikir begitu. Su Yun memegang potongan tulang di tangannya dan bertanya, bagaimana cara menggunakan ini? Sematkan saja di tulang depanmu. Huang Yuxie menunjuk ke dahi Su Yun dan berkata, dari ingatan Sli, aku tahu bahwa benda ini disebut sepotong tulang pengubah bentuk, dan di dalamnya tersegel sebagian dari kekuatan Raja Abadi Seribu Transformasi. Dikatakan bahwa itu adalah sepotong tulang asli dari Raja Abadi Seribu Transformasi, dan tidak termasuk dalam kategori harta karun, jadi tidak memiliki nilai. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda hanya perlu membayangkan transformasi dalam pikiran Anda, dan kemudian memicu mendalam Anda Spirit Force untuk mengaktifkannya. Jadi begitu. Su Yun menganggupkan kepalanya. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan sedikit pure Divine Spirit Ki. Dia mengiris dahinya dan mengambil beberapa tulangnya. Kemudian, dia menempatkan potongan tulang yang bisa berubah bentuk di dalamnya. Huang Dong Zhang segera menggunakan kahliannya yang mendalam untuk menyembuhkan, tetapi dihentikan oleh Su Yun. Tidak dibutuhkan. Penampilan menyedihkan seperti ini tepat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Su Yun menghela nafas lega, dan berkata, kalian bekerja sama denganku terlebih dahulu, lalu pergi ke pinggiran Blossom Heart Valley untuk menunggu perintah. Jika terjadi sesuatu pada Blossom Heart Valley, kalian harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Baik tuanku. Keduanya menangkupkan tinju mereka. Baiklah, aku harus pergi. Su Yun tertawa, lalu berbalik dan berlari menuju Blossom Heart Valley. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan, Bone Peace Pengubah Bentuk. Pada saat itu, energi aneh merembes keluar dari potongan tulang, dan melilitnya seperti kepompong. Setelah beberapa saat, kepompong itu pecah, dan Sli lahir. Pohon-pohon besar terbang melewatinya, dan dari waktu ke waktu akan terjadi ledakan. Roh mendalam yang keru itu seperti genangan lumpur kuning, sangat berantakan. Su Yun yang telah berubah menjadi, Sli berlari dengan panik. Mendekati Blossom Heart Valley, dia berteriak, Selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Di luar Blossom Heart Valley, orang-orang sekte langit yang mendalam yang masih bertarung dengan para ahli dari Blossom Heart Valley semua menoleh untuk melihat. Ini Tuan Sli. Dia belum mati. Ya Tuhan, apa itu di belakangnya? Semua orang melihat awan hitam di belakang Sli, dan berseru. 343. Alam jahat mengenakan jubah hitam pekat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan evil key, melambaikan pedangnya dan mengejar Sli. Evil key yang dingin dan aneh mewarnai langit menjadi hitam, menyebabkan langit yang semula gelap menjadi lebih gelap. Itu adalah makhluk alam jahat. Itu adalah makhluk alam jahat. Seseorang berseru. Makhluk alam jahat benar-benar muncul di sini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kaki tangan Suyun? Itu mungkin. Jika tidak, mengapa ada alam jahat yang muncul tanpa alasan? Para ahli dari sekte langit yang mendalam berdiskusi dengan lembut, beberapa pembudidaya rilem jiwa-jiwa tahap ke-10 telah bergegas untuk menghentikan Kuang Yusye. Penggarap Spirit Star Rilem tahap ke-5 hanya untuk menakut-nakuti mereka, kekuatan sejati Kuang Yusye hanya pada tahap awal dari tahap pertama, meskipun dia tidak takut dengan pembudidaya Spirit Soul Rilem tahap ke-10, tidak mungkin baginya untuk membunuh. Mereka dalam sekejap, selain itu, faktor penentu dalam pertempuran bukan hanya kultifasi, tetapi juga harta. Di masa lalu, Kuang Yusye yang merupakan seorang kultifator tunggal tidak memiliki keunggulan dibandingkan para ahli dari sekte langit yang mendalam dalam hal harta. Bang! Getaran hebat muncul di udara, menyebabkan riak terbentuk di udara, dan dua sosok terpisah. Semua orang menoleh, mereka adalah orang tua Chang Yusye yang menangis darah dan Tuan Hua Lei Xin di lembah bunga mekar. Pria tua darah yang menangis mundur beberapa langkah, mundur ke kerumunan, matanya menatap wanita parubaya yang telah mendarat dengan lembut, matanya dipenuhi dengan kengganan. Blossom Heart Valley Lord benar-benar sesuai dengan namanya. Dia berteriak dengan suara rendah dan diam-diam mengangkat tangannya yang layu, hanya untuk melihat bahwa telapak tangannya berwarna hijau. Melihat itu, mata orang tua darah yang terisak melebar. Dia jelas diracun. Jangan khawatir tentang racunnya, itu hanya akan menggerogoti beberapa esensi roh Anda, dan melemahkan kultifasi Anda, itu tidak cukup untuk membunuh Anda. Tentu saja, jika Anda terus tinggal di sini dan tidak pergi, Tuan Lembah ini hanya dapat melumpuhkan kultifasi Anda, dan menemukan beberapa kusir untuk mengikat Anda dan mengirim Anda kembali ke sekte langit yang mendalam. Hua Lei Xin tertawa dan berkata, senyumnya sepertinya menyembunyikan jarum beracun. Anda, isak darah patua sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dong dong dong. Saat itu, rantai ledakan keluar dari samping, sejumlah besar evil ki meledak, menyebabkan beberapa orang sekte langit yang mendalam jatuh ke tanah, menyebabkan formasi mereka menjadi kacau. Apa yang telah terjadi? Terisak darah old man meraung. Tuan, makhluk jahat telah muncul di sayap kanan. Kekuatannya setidaknya di atas spirit star realm, kak kita tidak bisa bertahan lagi. Teriak Sli. Mengapa ada makhluk jahat dari spirit star realm? Terisak darah orang tua terkejut, dia meraih keras Sli dan bertanya, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengejar Suyun? Mengapa kalian semua kembali? Di mana Suyun? Suyun, Suyun, Suyun dibunuh oleh makhluk jahat itu. Jiao mengertakan gigi dan berkata dengan enggan. Apa? Terisak darah pak tua terkejut. Ada total dua makhluk alam jahat, saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi yang lain berada di tahap kelima dari alam bintang roh. Mereka sedang menyergap di hutan di luar lembah hati mekar, dan sementara Suyun melarikan diri, mereka tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam. Suyun dipukul, dan dibunuh oleh makhluk alam jahat. Mayatnya telah dimakan oleh makhluk alam jahat, dan saya mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat mereka membunuh Suyun. Sli berkata dengan suara gemetar. Itu benar, kedua makhluk jahat itu bahkan membunuh kakak senior Lee. Dan saudara muda sang. Mereka membunuh begitu banyak orang kita. Beberapa ahli sekte langit mendalam yang telah melarikan diri dari kematian berkata dengan rasa takut yang masih ada. Tetua klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita berurusan dengan makhluk alam jahat? Atau berurusan dengan orang-orang Blossom Heart Valley? Seseorang bertanya. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Bodoh. Pria tua darah yang menangis menatap tajam ke arah Huale Sin, dan tiba-tiba melepaskan telapak tangannya ke arah Kuang Yusie. Melihat itu, Kuang Yusie segera mundur, spirit ki yang padat dan kuat membuatnya berkeringat dingin. Sobing Blut Old Man pada akhirnya adalah kultifator spirit star realm tahap keempat puncak, dan jauh lebih kuat darinya. Melihat bahwa Kuang Yusie terpaksa mundur, orang tua darah yang terisak-isak segera melambaikan tangannya dan berteriak, ayo pergi. Orang-orang Sekte Langit yang mendalam tidak berani melanjutkan pertempuran, dan mereka semua terbang kembali secara serempak. Orang-orang Sekte Langit yang mendalam sangat lugas, dan dalam sekejap mata, mereka semua telah pergi. Terisak darah kepergian patua menyebabkan pintu masuk lembah yang kacau untuk mendapatkan kembali kedamaiannya. Tapi, orang-orang Blossom Heart Valley tidak santai, mereka semua menoleh untuk melihat Evil Realm pada saat yang sama. Meskipun orang-orang Sekte Langit yang mendalam telah pergi, Cheng Yaojin yang tiba-tiba muncul masih ada di sana, dan semua orang tidak boleh lengah. Mengapa alam jahat muncul entah dari mana? Pilking yang didukung oleh beberapa murid bertanya. Gui Mojue melihat ke kiri dan ke kanan, lalu maju beberapa langkah dan berteriak pada Kuang Yusie, siapa kamu? Kemudian, Kuang Yusie menoleh untuk melihat mereka, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Makhluk alam jahat masih makhluk alam jahat? Kita tidak bisa berbicara omong kosong dengan mereka. Tuan Lembah, kita perlu memusnahkan mereka. Jika tidak, jika kita membiarkan mereka pergi, mereka pasti akan menyakiti lebih banyak lagi makhluk hidup. Chen Muyun memimpin tetua klan dan berjalan mendekat, dan berbicara kepada Hua Lei Xin dengan hormat. Kemudian, sebelum Hua Lei Xin dapat berbicara, Kuang Yusie bergerak. Dia berbalik dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Dia melonjak ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di Blosom Heart Valley bingung. Pilking, Hua Lei Xin dan yang lainnya menundukkan kepala dalam diam. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur, kita harus mengejar mereka. Kata Gui Mojue. Itu benar. Makhluk alam jahat tidak seperti iblis, mereka jauh lebih biadab. Jika mereka dibiarkan mengamuk di benua bela diri langit, mereka hanya akan membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya. Kita perlu memberitahu sekte lain, dan berhati-hati terhadap makhluk alam jahat. Chen Muyun berkata dengan tegas. Tidak dibutuhkan. Saat itu, Hua Lei Xin tiba-tiba berbicara. Chen Muyun dan Gui Mojue terkejut, dan menatapnya dengan kaget. Hua Lei Xin tersenyum, biarkan makhluk alam jahat pergi, semua orang tidak peduli tentang mereka, perlakukan saja seolah-olah itu tidak pernah muncul. Baiklah, cepat pergi dan periksa keluarga Su dan murid yang terluka, dan cepat atur agar mereka pergi, saya khawatir sekte langit yang mendalam tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, mulai hari ini dan seterusnya, lembah hati mekar akan memasuki tingkat kewaspadaan pertama, mengerti? Dipahami. Suara tertib terdengar. Chen Muyun masih bingung, tapi itu perintah dari Valley Master, bagaimana mungkin dia tidak patuh. Dia tidak bertanya lagi. Titik. Titik. Di langit yang luas, sekelompok ahli spirit Soul Realm, dibawah pimpinan Chang Yu-Sie, dengan cepat terbang menuju arah sekte langit yang mendalam. Lingkungan dipenuhi dengan awan putih. Semua orang menggunakan kiroh mendalam mereka untuk terbang di langit. Angin bertiup kencang. Mereka yang terluka dan mereka yang menggunakan terlalu banyak spirit ki bergoyang saat mereka terbang. Seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja, tetapi tidak ada yang peduli dengan situasi mereka. Licik. Saat itu, Chang Yu-Sie yang terbang di depan meraung. Suyun yang telah berubah menjadi seli mengerutkan kening, tetapi tanpa ragu, dia segera terbang dan berteriak, Tetua klan, instruksi apa yang kamu miliki? Apa yang terjadi pada dua makhluk alam jahat? Mengapa Anda tidak berhasil menangkap Suyun? Wajah tua Chang Yu-Sie sangat menyeramkan, seolah-olah dia sangat tidak percaya diri. Melapor ke Tetua klan, bawahan ini tidak jelas, tetapi dari apa yang dikatakan salah satu makhluk alam jahat, mereka tampaknya telah berbaring untuk menyergap Suyun, mereka seharusnya menjadi musuh Suyun. Suyun berasal dari Sky Marsial Benua, tetapi mengetahui seni jahat, dia seharusnya berinteraksi dengan makhluk alam jahat, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki musuh dengan makhluk alam jahat. Tidak mengejutkan, Huh, Suyun sudah mati, dan garis King R putus lagi. Benua langit bela diri sangat besar, saya bahkan tidak tahu di mana menemukannya, bagaimana saya akan menjelaskan kepada Tuhan. Terisak darah orang tua meraung dalam kesusahan, dia tidak meminta Suyun lagi, tetapi meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju sekte tersebut. Mereka sangat cepat, dan tidak berhenti untuk beristirahat. Suyun tidak tahu bagaimana orang yang terluka dan kelelahan dapat bertahan, tetapi yang mengejutkan adalah tidak ada yang tertinggal. Setelah melewati tiga wilayah, mereka tiba di pantai selatan. Sekte langit yang mendalam. Terlepas dari apakah itu di kehidupan sebelumnya atau kehidupannya saat ini, itu adalah pertama kalinya Suyun tiba di perkemahan mereka. Itu adalah tempat di belakang pegunungan raksasa yang menghadap ke laut, karena pegunungan itu sangat tinggi, membuatnya tampak seperti surga, dan tidak ada yang tahu bagaimana nenek moyang dari sekte langit yang mendalam menemukan tanah yang begitu berharga untuk menjadi lokasi sekte mereka. Ketika mereka terbang melewati pegunungan yang luas dan bersiap untuk mendekati sekte langit yang mendalam, tiba-tiba, orang-orang yang terbang di depan semua berhenti. Melihat itu, Suyun segera menghentikan tubuhnya. Chang Yusie yang memimpin kelompok itu berteriak, saya tetua klan kelima Chang Yusie. Murid yang menjaga sekte, cepat buka pesona dan biarkan kami masuk. Murid menyapa klan Elder Chang. Kami akan membuka pesona sekarang. Suara nyaring dan jernih keluar dari sisi lain gunung, mengikuti itu, langit di depan mereka mulai bergelombang dengan lapisan riak biru-biru, energi mistis mulai menyebar dari riak. Suyun mengerutkan hidungnya, dan dengan hati-hati mengendus spirit ki. Gelombang pesona. Gelombang sepertinya ada lebih dari satu lapisan. Gelombang. Pesona dibuka, dan kelompok itu bergerak maju lagi. Chang Yusie memimpin orang-orang sekte langit yang mendalam langsung ke gunung. Suyun terbang perlahan, dengan hati-hati merasakan gelombang energi di udara, dan di sepanjang jalan, dia menjadi semakin terkejut. Gelombang sebenarnya ada 570 pesona. Gelombang-gelombang apakah ini pesona perlindungan gunung sekte langit yang mendalam? Bukankah angkanya terlalu menakutkan? Apakah ada kebutuhan untuk mengaturnya dengan sangat ketat? Gelombang. Tuan Sli, apa yang kamu lakukan? Tolong cepat lewat sini, murid yang menjaga sekte akan menutup pesona. Seseorang berteriak dari ujung sana. Tubuh Suyun bergetar, dia sadar kembali dan dengan cemas meningkatkan kecepatannya untuk mengejar kelompok itu. Setelah melewati lapisan pegunungan pesona, itu adalah pemandangan yang luas dan megah. Di belakang gunung ada daratan yang luas dan luas, dan di sisi lain ada laut. Itu sangat luas, tanahnya dilapisi dengan batu bata berwarna giyok, dengan segala macam bangunan tersebar di sekitarnya. Ini adalah tempat di mana para murid sekte langit yang mendalam tinggal dan berlatih, dan di langit di atas gedung-gedung, ada banyak platform batu giyok yang mempesona mengambang. Platform batu giyok memiliki ukuran yang berbeda, dan semakin tinggi mereka pergi, semakin lebar dan besar jadinya. Setiap platform batu giyok memiliki rumah dan formasi yang dibangun di atasnya, dan banyak dari platform batu giyok melepaskan aura cahaya yang menyelaukan, yang sangat menyelaukan. Dan di bagian paling atas dari platform batu giyok, melayang sebuah pulau batu giyok yang sangat luas. Itu seperti batu yang menutupi langit, melayang di atas kepala Suyun, orang hanya bisa melihat batu giyok di bawah pulau, tetapi tidak bisa melihat puncak pulau, dan bahkan langit pun tidak bisa dilihat. Gelombang apa platform batu giyok mistis, bagaimana tepatnya mereka mengambang? Gelombang. Selanjutnya, pulau batu giyok raksasa di bagian paling atas. Milik siapa? Gelombang. Gelombang apakah ini sekte langit yang mendalam? Gelombang melihat skalanya, mungkin ada lebih dari satu juta dari mereka, itu pemandangan yang spektakuler. Dibandingkan dengan mereka, sekte pedang abadi tidak ada artinya jika dibandingkan. Suyun yang sedang terbang di langit melihat sekeliling, sesekali melihat ke tanah datar di bawahnya, sesekali melihat ke platform batu giyok yang mengambang, dia berseru kaget. Saya akan melaporkan kepada Tuhan tentang operasi ini, kalian semua kembali ke lahan budidaya kalian sendiri. Chang Yuksi menoleh dan berteriak kepada para murid di belakangnya. Dia kemudian melompat dan terbang menuju pulau batu giyok besar di atas. Jadi disitulah Lord of the Profound Skyseck berada. Suyun menatap langit dan berpikir. 344. Di dalam platform batu giyok elit sekte langit mendalam, di atas salah satu platform batu giyok mengambang. Pil darah penempat tulang. Barang bagus. Ini adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan koin roh. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada satu di sini. Suyun, yang berdiri di depan lemari besar, mengambil botol porselen biru dan putih kecil, menuangkan pil, mengendusnya beberapa kali, menelannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, lalu terus membolak-balik botol lainnya. Membaca pil ki. Setelah mengkonsumsinya, itu dapat memperkuat spirit esences, memungkinkannya untuk menghasilkan spirit ki yang mendalam dengan lebih lancar, meskipun tidak semahal pil darah penempaan tulang, tetapi masih lumayan. Hah, pil kehidupan abadi. Pil lain yang dapat meningkatkan spirit ki yang mendalam, yang paling penting sekarang adalah meredam tubuh saya, bukan untuk mengolaki spirit yang mendalam, lebih baik tidak mengkonsumsi terlalu banyak, kekuatan yang saya curi dari spirit Demon Emperor belum sepenuhnya. Dicerna, saya tidak bisa terlalu terburu-buru. Heh, pil jantung yang luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Pil abadi mengkilap, tes cek-cek, aku sangat beruntung. Suyun terus mengobrak abrik peti dan lemari, mencari barang-barang milik Sli. Sebagian besar pil di tempat latihan diambil olehnya, jika dia tidak mengkonsumsinya, maka dia akan membuangnya ke dalam cincin penyimpanannya sebagai cadangan. Delapan cincin penyimpanannya diisi sampai penuh. Harus dikatakan bahwa Sli telah menjara banyak pil berkualitas tinggi, menyebabkan Suyun terpesona, dan mendesah bahwa itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Tapi yang membuat Suyun kecewa adalah meskipun ada banyak pil di tempat latihan, hanya ada sedikit harta yang bisa dia gunakan. Sebagian dari harta itu terkait dengan Sli, dan setelah Sli mati, harta itu secara otomatis dihancurkan. Yang patut disyukuri adalah meskipun tidak banyak harta yang tersisa, masih banyak yang berguna. Suyun secara khusus menghabiskan satu hari lagi untuk membiasakan diri dengan harta karun, karena ada banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jimat senyap dan tanpa jejak, setelah aktifasi, itu akan memungkinkan pengguna untuk memasuki keadaan tembus pandang sepenuhnya, tetapi itu tidak efektif melawan keberadaan yang lebih kuat dari pengguna, dan dalam proses tembus pandang, itu akan menghabiskan banyak kiroh mendalam, dan mereka yang memiliki kiroh mendalam yang lemah tidak akan mampu mempertahankannya dalam waktu lama. Escape from the Adbed, ada lima segel di dalamnya. Setiap penggunaan akan menghabiskan satu segel. Sebelum digunakan, Anda perlu mengatur koordinat tertentu. Setelah digunakan, Anda akan secara otomatis diteleportasi ke lokasi yang ditentukan. Penting untuk melarikan diri. Sli benar-benar kelinci yang licik, kelinci yang licik memiliki tiga liang, semua hal ini digunakan untuk melarikan diri, tetapi tidak heran, dia adalah mata-mata yang luar biasa di sekte langit yang mendalam, dan misi yang dia lakukan semuanya sangat berbahaya. Begitu dia terungkap, dia pasti akan mati, jadi melestarikan hidupnya secara alami adalah yang paling penting. Suyun memeriksa lokasi mutiara kehidupan dan kematian, itu adalah platform giyok kultivasi. Dengan hal-hal ini, aku bisa lebih berani di sekte langit yang mendalam. Suyun berpikir, dan menyimpan semua harta itu ke dalam tasnya. Tuan Sli. Tepat pada saat ini, suara jernih terdengar dari luar platform batu giyok. Suyun terkejut, dia berdiri dan berjalan keluar rumah, dan melihat seorang pria berbaju sirah mengambang di luar platform batu giyok. Platform giyok memiliki pesona, dan hanya lencana pesanan Sli yang bisa membukanya. Tanpa izin Suyun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi, siapa orang ini? Suyun bingung dan membuka penghalang pesona. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menyaksikan pria itu terbang masuk. Tuan Sli, saya mendengar bahwa Anda gagal dalam misi Anda dan terluka parah. Dong Feng mendengarnya, dan segera bergegas mengunjungi guru. Melihat guru aman dan sehat, Dong Feng merasa lega. Pria itu membungkuk dengan hormat, dan kemudian mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Suyun dengan kedua tangan. Tuan, ini adalah pil tiga aroma pikiran jernih berkualitas tinggi, ini dapat membantu guru pulih dari cedera Anda, mohon diterima. Pil Clear Mind Tree Aroma Mendengar itu, Suyun sangat gembira, tetapi dia tidak menyimpan pil itu dengan cemas. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menilai pria di depannya yang tampak berusia dua puluhan, dan melirik lencana elit sekte di pinggangnya, lalu tertawa. Tuan Dong Feng terlalu sopan, itu hanya cedera kecil, itu bukan masalah besar, guru harus mengambilnya kembali. Dia juga elit sekte, dan kemungkinan besar memiliki hubungan yang mendalam dengan Sli. Mengapa guru begitu sopan dengan Dong Feng? Pria bernama Dong Feng mengangkat kepalanya dan menatap Sli di depannya dengan kaget, berpikir dalam hatinya, di masa lalu, ketika dia memberiku sesuatu, dia akan selalu menerimanya tanpa berpikir, mengapa dia tidak menerimanya hari ini. Mungkinkah dia tidak tertarik dengan pil itu? Saya telah menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi sekte untuk menukarnya dari Heaven's My Treasury Palace, orang biasa tidak dapat memperoleh pil yang bagus. Atau mungkinkah dia masih mewaspadaiku? Su Yun juga orang yang cerdas, melihat keterkejutan yang melintas di wajah Dong Feng, dia tahu bahwa penolakannya bertentangan dengan logika Sli, matanya berkilat, dan dia terkekeh, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu. Karena Tuan Dong Feng sangat ngotot, saya tidak akan sopan. Huh, kamu ingin menjadi pelacur dan tetap ingin menjaga kesucianmu. Hati Dong Feng dipenuhi dengan rasa jijik, tetapi dia masih tersenyum, Tuan, karena Anda memiliki pilnya, cepat gunakan dan pulih dari luka Anda. Haha, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, sekarang kamu di sini, bagaimana aku bisa mengobati lukaku sendirian? Aku harus memperlakukanmu dengan baik dulu, ayo, ayo, silakan masuk. Su Yun berpura-pura bergairah, tapi dia memakai topeng, dan Dong Feng tidak bisa melihat ekspresinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Sli, Dong Feng ada di sini hari ini untuk dua hal, satu untuk memunjungi guru, dan sekarang guru aman dan sehat, hati Dong Feng telah terangkat, dan yang kedua adalah saya berharap guru dapat menepati janji Anda, dan membantu Dong Feng mendapatkan batu kuali kristal. Kata Dong Feng dengan wajah serius. Batu kuali kristal. Su Yun mengerutkan kening, itu adalah sesuatu yang hanya dapat diproduksi di tempat latihan tertinggi dari sekte langit yang mendalam. Kita bahkan tidak memiliki kultivasi alam bintang roh, bagaimana kita bisa mendapatkannya. Hahaha, Tuan Sli terlalu sopan, saya memiliki harta yang dapat membantu saya, tetapi batu kuali kristal dilindungi oleh binatang api pembantaian, tidak mudah untuk mengambilnya, saya masih membutuhkan tulang pengubah bentuk guru. Apakah begitu? Lalu harta apa yang kamu miliki? Guru ingin tahu. Kalau begitu ikuti saya, saya akan membawa Anda untuk melihat harta karun itu. Dong Feng tertawa, tapi cahaya aneh melintas di matanya. Begitukah? Tidak bisakah kita melakukannya di lain hari? Saya masih terluka. Apakah Tuan akan menarik kembali kata-katanya? Wajah Dong Feng berubah, bagaimana kamu bisa kembali pada kata-katamu? Anda harus tahu bahwa Master Baili paling membenci orang yang menarik kata-katanya, jika Anda tidak mau pergi kali ini, maka saya hanya bisa meminta bantuan Master Baili. Gelombang persetan, kamu mengubah sikapmu lebih cepat daripada membalik buku. Gelombang. Su Yun terkejut, dia kemudian mengerti bahwa Dong Feng bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Dong Feng, jangan marah, karena Anda mengatakannya seperti itu, mari kita pergi sekarang. Baiklah. Dong Feng menganggupkan kepalanya, dia berbalik dan mencibir, lalu membubung ke langit. Su Yun mengikuti, tapi tidak mengikuti terlalu dekat, dia meraih Lion Tin Umbra di lehernya dan diam-diam mengaktifkannya. Tuan, Grit Opsker menyapa Anda. Suara lemah keluar dari Lion Tin. Grit Opsker, izinkan saya bertanya, apa hubungan antara Sli dan Dong Feng? Su Yun diam-diam mentransmisikan kata-kata itu ke dalam Lion Tin. Licik, Dong Feng, Tuan, bagaimana Anda mengenal dua elit sekte ini? Grit Opsker terkejut. Jangan terlalu banyak bertanya, katakan saja apa yang kamu tahu. Kata Su Yun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya. Saya belum menyelidiki detail misinya, tetapi saya tahu bahwa mereka berdua memperhatikan seorang kultifator wanita, dan Dong Feng sangat menyukai kultifator wanita, dan berencana untuk merebutnya untuk kultifasi ganda, tetapi dia adalah seorang terlambat melangkah, dan pembudidaya wanita sudah ditipu oleh Sli, dan dibunuh dengan kejam. Karena itu, Dong Feng dan Sli bertengkar, dan setelah sesepuh klan tiba, mereka berdua dihukum, dan masalah ini tidak terselesaikan. Mendengarmu mengatakannya seperti itu, mereka berdua juga sampah. Bagaimana sekte langit yang mendalam memungkinkan mereka berdua menjadi elit sekte. Su Yun mengertakan giginya dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu aturan dari sekte langit yang mendalam, di dalam sekte langit yang mendalam, kekuatan adalah segalanya, sekte tidak peduli siapa Anda, selama Anda memiliki dua hal pertama, Anda harus benar-benar setia. Ke sekte. Kedua, Anda harus memiliki kekuatan absolut, dengan begitu, Anda bisa mendapatkan segalanya di sekte langit yang mendalam. Di sekte langit yang mendalam, ada banyak orang yang lebih buruk dari mereka berdua, Anda tidak tahu tentang mereka. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, Sli dan Dong Feng harus menjadi musuh. Su Yun bertanya. Itu masuk akal, harus ada beberapa konflik di antara mereka berdua. Baru-baru ini, orang-orang telah melihat Dong Feng berlari ke arah Sli dari waktu ke waktu, seolah-olah dia memiliki niat untuk menjilat Sli, aku tidak tahu apa yang Dong Feng lakukan. Sedang merencanakan, kata Great Opsker. Aku mengerti, baiklah, ini sulit bagimu. Su Yun menganggupkan kepalanya, dan melepas aktifasi shadow loket. Mendengar informasi yang diberikan oleh Great Opsker, dia menjadi lebih berhati-hati terhadap Dong Feng. Dong Feng membawanya melewati lapisan platform batu giyok, dan tiba di pavilion terapung di samping. Saat itu, ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan pavilion. Su Yun diam-diam mengaktifkan mata ilahi skala surgawi untuk melihat mereka. Keduanya adalah pembudidaya spirit Sol Rilem tahap ke-8, dengan lencana murid elit tergantung di pinggang mereka. Pria itu mengenakan baju besi kulit abu-abu, wajahnya pucat dan kurus, matanya cekung, dan dia sepertinya tidak memiliki banyak energi. Wajah wanita itu berlumuran pemerah pipi, balutannya sangat mempesona, sosoknya sedikit montok, tetapi payudaranya sangat terbuka. Dia mengenakan gaun yang sangat terbuka, paha dan payudaranya benar-benar terbuka, dan dia tidak takut pria di sampingnya akan menatapnya. Ketika mereka berdua mendekati pavilion, pria dan wanita itu segera berjalan dan membungkuk kepada mereka berdua. Murid Zauru, Ouyang Ke, menyapa kedua master. Keduanya mendarat di tanah. Dong Feng tersenyum dan berjalan untuk mendukung Zauru, dan berkata dengan wajah lembut, tidak perlu bersikap sopan. Saya tidak sombong, jangan perlakukan saya seperti orang luar di masa depan. Zauru menatap Dong Feng dengan genit, dan dengan lembut menjawab dengan, N. Ouyang Ke tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengerutkan kening. Dong Feng berbalik dan berbicara kepada Su Yun, Tuan Sli, harta karun ini sebenarnya disediakan oleh Zauru, dan saat ini disimpan di tempat latihannya, mari kita segera masuk dan melihatnya. Oh, tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Su Yun melirik pavilion di depannya dan menyadari bahwa ada beberapa persona yang diam-diam dipasang di pavilion. Pesona ini semuanya tersembunyi dan belum diaktifkan. Jika dia tidak sengaja, dia tidak akan bisa mendeteksi keberadaan mereka. Mendengar itu, Dong Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Tiba-tiba, semburan Profound Spirit Qi diaktifkan, menyelimuti tangannya, yang kemudian segera menekan pinggang Su Yun, Profound Spirit Qi mengunci tulang punggungnya. Selama dia menggunakan kekuatan, Profound Spirit Qi akan langsung menghancurkan tulang Su Yun. Tentu saja tidak, Dong Feng terkekeh, masuklah dengan patuh. 345 Dong Feng, apa yang kamu lakukan? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang saya lakukan? Sli, apakah kamu benar-benar mengira aku memanggilmu ke sini hanya untuk mengambil batu kuali kristal? Anda terlalu mudah tertipu, aku hanya ingin menipumu. Wajah Dong Feng menunjukkan senyum sinis. Oh, hanya untuk menipuku. Lalu mengapa Anda memberi saya begitu banyak hal sebelumnya? Su Yun tertawa, dia memakai topeng, dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Jika saya tidak memberi Anda beberapa hal, atau memberi Anda beberapa manfaat, bagaimana Anda bisa lengah? Selain itu, jika saya tidak memberi Anda apapun, bagaimana saya bisa memiliki alasan untuk memaksa Anda keluar? Dong Feng terkekeh, dan mendorong Su Yun, jangan buang waktu, Tuan Sli, kita harus melunasi hutang di antara kita. Haruskah saat ini? Su Yun berkata dengan murung, dia baru saja menyamar sebagai Sli selama sehari, dan sesuatu telah terjadi, sungguh disayangkan. Waktu tidak menunggu siapapun, Dong Feng menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering. Mereka bertiga membawa Su Yun ke pavilion. Pada saat itu, Su Yun akhirnya mengerti bahwa tujuan sebenarnya Dong Feng bukanlah tempat latihan paling berbahaya di sekte langit yang mendalam, melainkan pavilion. Kekuatan Sli sebanding dengan Dong Feng, tetapi saat ini, Sli ditangkap oleh Dong Feng, dengan dua murid elit menjaga di sampingnya, keuntungannya jelas. Tuan Sli, jangan salahkan kami, ini hanya antara Anda dan Tuan Dong Feng, kami hanya mendengarkan perintah Tuan Dong Feng, itulah mengapa kami melakukan ini. Saya juga dalam situasi yang sulit. Zauru berbicara kepada Su Yun dengan tatapan lembut. Zauru, kenapa kamu banyak bicara dengan orang mati? Ouyang Ke berkata dengan tatapan tidak senang. Mendengar itu, Su Yun terkejut, dia berbalik dan menatap Dong Feng, jangan bilang kalian ingin membunuhku. Jika kamu tidak bekerja sama dengan patuh, aku benar-benar akan membunuhmu. Bagaimanapun, tidak ada yang akan tahu bahwa aku membunuhmu. Dong Feng mendengus, tatapan sinis di matanya. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi spirit esences di tubuhnya diaktifkan secara diam-diam. Ketika dia memasuki paviliun, dia melihat tungku kuali besar di tengah aula. Tungku kuali ditenagai oleh tiga lapis susunan api. Suhu tinggi membakar tungku kuali, menyebabkan bagian bawah tungku kuali menjadi merah. Asap hijau mengepul keluar dari bagian atas tungku kuali. Su Yun didorong ke pesona di sisi kanan aula, dan saat memasuki pesona, pesona diaktifkan, dan sejumlah besar tangan Ki mencengkram keempat kaki Su Yun. Jika dia hanya kultifator spirit soul realm tahap ke-10, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari tangan Ki, dan jelas bahwa Dong Feng telah secara khusus mempersiapkan ini untuk Su Yun. Sli, kamu juga orang yang cerdas. Tahukah kamu mengapa aku menipumu di sini hari ini? Dong Feng menyilangkan tangan di dadanya, dan menatap Su Yun dengan ekspresi mengejek. Aku tidak tahu. He he, pura-pura bodoh. Tidak masalah, saya hanya akan mengatakannya. Sekarang, lepaskan sambungan antara Anda dan potongan tulang Anda yang dapat berubah bentuk di depan saya dan tawarkan kepada saya. Apakah kamu mengerti? Kamu ingin potongan tulang yang bisa berubah bentuk? Apakah ada hal lain tentangmu yang aku pedulikan? Ya, aku memiliki banyak hal pada diriku. Aku memiliki kristal surgawi, batu abadi, bayangan serite, mata dewa skala surgawi. Su Yun tersenyum, dan mencatat semua harta yang dimilikinya. Dong Feng dan yang lainnya berkeringat saat mendengar itu. Kristal surgawi, batu abadi. Tampaknya itu adalah harta karun berkualitas tinggi, tetapi saya mendengar bahwa semua hal ini ada di tangan limitless, bagaimana Anda memilikinya? Dong Feng tersadar dan bertanya. Bukankah aku tak terbatas? Heh, Sli, berhenti bertingkah bodoh di depanku. Tidak masalah jika kamu tidak menyerahkan potongan tulang yang bisa berubah bentuk, karena aku tidak berharap kamu menyerahkannya. Sekarang, kita akan melunasi hutang masa lalu kita. Wajah Dong Feng menjadi terdistorsi. Kamu benar-benar ingin membunuhku? Membunuh? Tentu saja tidak sesederhana itu. Dong Feng mengangkat tangannya dan menunjuk ke Kuali, dan berkata, tahukah kamu apa itu? Aku tidak tahu, jelaskan padaku. Tujuh bulan yang lalu, saya sedang dalam misi dan secara tidak sengaja menerobos masuk ke dalam gua kultivasi makhluk maha kuasa yang mati. Tidak banyak harta karun di dalam gua, dan banyak dari mereka hancur karena kematian makhluk maha kuasa, tetapi yang paling penting adalah bahwa yang maha kuasa meninggalkan resep untuk membuat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Su Yun terkejut. Iya, untuk membuat pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kuali ini sudah memiliki semua bahan yang tertera di resepnya, dan hampir semuanya merupakan bahan langka yang tak ternilai harganya. Untuk bahan-bahan ini, saya telah menghabiskan banyak harta dan harta, dan itu benar-benar membuat saya bangkrut. Tapi semua bahan sudah disiapkan, dan saya hanya kekurangan satu bahan untuk berhasil membuatnya. Kata Dong Feng. Kurang satu bahan, mungkinkah? Itu benar, itu kamu. Kamu berencana untuk melemparkanku ke dalam kuali untuk memurnikan pil. Su Yun terkejut. Hanya kultifator alam iblis dan kultifator alam jahat yang akan melakukan hal seperti itu. He he, itu masih kekurangan bahan kekuatan roh mendalam yang kuat. Awalnya, aku bisa menggunakan benda lain untuk menggantikannya, tapi aku tidak lagi memiliki harta dan energi yang cukup untuk mencari bahan seperti itu, jadi aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu melakukannya. Itu untukku. Tatapan menyeramkan di mata Dong Feng menjadi semakin jelas, dia berkata dengan dingin, sekarang, cepat. Serahkan potongan tulang yang bisa berubah bentuk kepadaku, aku bisa berjanji padamu, selama kamu menyerahkannya, aku bisa memberimu kematian yang nyaman, jika tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam kuali dan memurnikanmu sampai mati. Kamu benar-benar sesat. He he, kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Dibandingkan dengan membunuh orang, metodemu berkali-kali lebih kuat dariku. Tapi, Sli, kamu berani menyentuh wanita yang aku incar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Dong Feng, mudah diganggu? Hari ini, saya akan memberitahu Anda konsekuensi memprovokasi saya, Dong Feng. Dong Feng tertawa sinis. Ia, Tuan Dong Feng, jangan buang waktu. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, lempar dia ke dalam kuali. Zauru yang berada di samping tertawa, dibandingkan dengan pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, apa itu potongan tulang yang bisa berubah bentuk? Setelah memurnikannya, akan ada total tiga pil, masing-masing dari kita akan memiliki satu, dan setelah mengkonsumsinya, tubuh kita akan diperkuat dan tidak dapat dihancurkan, kekuatan kita akan meningkat pesat, dan posisi kita di sekte langit yang mendalam juga akan meningkat. Tuan, Anda pasti akan dapat naik dengan pesat di jajaran elit, dan pada saat itu, Anda akan dapat memperoleh harta apapun, bukan? Hei hei, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi ada sesuatu yang salah tentang kamu. Dong Feng menyipitkan matanya, tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, mengumpulkan semburan energi, dia meraih Ouyangke yang ada di samping, mencengkram lehernya dan melemparkannya ke dalam kuali. Ouyangke terkejut, dia segera membalas, tetapi dia hanya berada di tahap kedelapan dari alam jiwa roh, dan bukan lawan Dong Feng, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dilempar ke dalam kuali. Tutupnya sekali lagi ditutup, dan segel segera menyelimuti kuali. Ouyangke mencoba yang terbaik untuk membuka kuali, tetapi kekuatannya sama sekali tidak dapat membuka tutupnya. Dengan sangat cepat, kuali mulai bergetar dengan panik, dan jeritan menyayat hati Ouyangke terdengar, Dong Feng. Mengapa? Biarkan aku keluar. Ah, biarkan aku keluar. Bukankah Anda mengatakan bahwa jika saya bekerja untuk Anda, Anda akan menghadiahi saya dengan pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Mengapa? Biarkan aku keluar. Suara perlahan menjadi lebih lemah, dan kuali perlahan menjadi tenang kembali. Jelas, Ouyangke disempurnakan. Zauru tercengang. Dia menyaksikan adegan itu dengan bingung, dia tidak pernah berpikir bahwa Dong Feng benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Su Yun juga terkejut. Menurut resepnya, kuali ini hanya bisa menghasilkan dua pil, jadi akan ada satu orang yang tidak mendapatkannya. Tentu saja, saya tidak ingin sayang kecil saya tidak punya pil untuk dimakan, jadi saya hanya bisa membuangnya. Ouyangke masuk. Dong Feng tertawa, dia mengulurkan tangannya dan meraih dada Zauru, ketika pilnya disempurnakan, kita masing-masing akan memilikinya, bersama dengan teknik kultivasi ganda saya, kultivasi kita akan melonjak pesat, hahaha. Tawa egoisnya bergema di seluruh pavilion. Zauru sadar kembali, ekspresi ketakutan melintas di matanya, tapi dia memaksakan senyum di wajahnya, dan terus melirik Dong Feng dengan genit. Tuan Dong Feng, Anda telah menakuti saya sampai mati. Tenang, aku hanya akan bergerak pada Ouyangke, kamu sayangku, aku tidak tahan untuk memasukkanmu juga. Dong Feng mengjilat bibirnya. Baiklah, Master, sudah waktunya, orang ini tidak mau menyerahkan sapesif bonepis, kamu tidak harus sopan, lempar dia juga. Zauru menutup mulutnya dan tertawa. He he, dia menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, jadi jangan salahkan aku. Niat dingin melintas melewati mata Dong Feng, dia berjalan mendekat dan mengacungkan belati tajam yang diliputi cahaya biru, dan langsung menusuk ke arah dada Su Yun. Itu adalah sedikit penyimpangan dari jantung, dan mendarat di arteri dan saluran Ki utama. Su Yun tidak akan mati karena serangan ini, tetapi dia akan terluka parah, dan roh Ki yang mendalam di tubuhnya akan berantakan, yang merupakan kelemahan dari penggarap roh. Kultivasi orang ini hampir sama dengan milikku, pertama-tama aku akan melumpuhkannya, lalu melemparkannya ke dalam kuali untuk disempurnakan. Dengan mengatakan itu, belati itu menusuk ke depan. Tapi tepat pada saat itu, sebuah tangan yang kuat dan kuat meraih belati biru itu. Belati itu segera berhenti. Hah! Wajah Dong Feng berubah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa orang di depannya tanpa sadar telah melepaskan diri dari tangan Ki, dan tersenyum padanya. Dia melepaskan diri. Efek formasi sebenarnya tidak efektif melawannya. Apa? Itu tidak mungkin. Bahkan kultivator Spirit Star Realm tahap pertama tidak dapat melepaskan diri dari formasi. Tuan Sli, kapan Anda mencapai tingkat kultivasi seperti itu? Zauru berteriak ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dong Feng juga terkejut. Jika kultivator Spirit Star Realm tahap pertama tidak dapat melakukannya, lalu bagaimana dengan kultivator Spirit Star Realm tahap ketiga? Mata Suyun menunjukkan ekspresi menyeramkan, dia tiba-tiba menebas dengan tangannya, langsung menabrak bahu Dong Feng, Profound Spirit Ki yang keluar dari tangannya memasuki tubuh Dong Feng seperti merkuri, menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkan seluruh tubuhnya. Tulang. Tubuh Dong Feng lemas, dan langsung jatuh ke tanah. Dia berteriak dengan sedih, rasa sakit dari semua tulangnya yang hancur membuatnya pingsan. Ah! Zauru sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat orang yang keluar dari formasi. Ah! Siapa sebenarnya kamu? Anda pasti bukan Sli. Kultivasi Sli tidak mungkin mencapai Spirit Star Realm begitu cepat. Siapa sebenarnya kamu? Dong Feng menjerit kesakitan. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Anda hanya tidak percaya padaku? Kata Suyun. Mendengar itu, mata Dong Feng langsung menyempit, jantungnya hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Kakamu, apakah kamu benar-benar tanpa batas? Suyun. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Suyun meraih tubuh Dong Feng dan mengangkatnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan langsung membuka tutup Kuali, dan menyeret Dong Feng ke arah Kuali. Suyun. Tidak, jangan. Biarkan aku pergi, selamatkan hidupku. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan hidupku. Dong Feng putus asa, dia berteriak sekuat tenaga, ketakutan dan keputus asaan di matanya menjadi semakin padat. Kamu sudah tahu identitasku, aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu pergi. Dengan mengatakan itu, Dong Feng langsung dilemparkan ke dalam Kuali. Ah. Ceritan sengsara keluar, tetapi Kuali tidak bergerak, Dong Feng tanpa tulangnya seperti tumpukan daging busuk, dan hanya bisa dipanggang sampai mati oleh Kuali. Pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Barang bagus, saya tidak datang ke sini untuk apa-apa. Suyun bergumam, dia berbalik dan menatap Zauru. Zauru saat ini gemetar ketakutan, profound spirit ki di sekelilingnya secara otomatis menghilang, dia tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Kakau ingin membunuhku. Teriak Zauru sambil gemetar. Apakah menurutmu aku harus membunuhmu? Suyun bertanya. Tapi dia punya niat untuk memanfaatkan Zauru, karena dia sepertinya mudah dikendalikan. Tetapi pada saat itu, Zauru tiba-tiba menurunkan lencana murid di pinggangnya, dan benar-benar mengaktifkan Kiroh yang mendalam untuk meminta bantuan dari sekte langit yang mendalam. Melihat itu, Suyun tidak ragu lagi, dia mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan menusuk ke arah Zauru. Tubuh Zauru berkedut, dan jatuh.